Mari belajar bahasa Inggris, some or any. Some and any disebut juga quantifier, artinya itu kata yang berfungsi menjadi pengganti jumlah. Some dan any dipakai untuk countable nouns dan uncountable nouns. Kamu tahu kan itu apa? Ups, kalian sudah lupa. Yuk kita ulang sedikit apa itu countable nouns dan uncountable nouns. Countable nouns adalah kata benda yang bisa kita hitung. Sederhananya, bisa kita hitung satu-satu. Contohnya, gelas, buku, kucing. Kemudian, uncountable nouns, benda yang tidak bisa dihitung. Sederhananya, kita nggak bisa hitung satu-satu. Kita lanjut lagi ya ke some and any. Some kita gunakan dalam kalimat positif. Contohnya, I have some candies in my bag. There are some history books on my desk. Kalau any digunakan dalam kalimat negatif dan pertanyaan. Contohnya, they don't have any pet at home. Do you have any food? Nah, sekarang kita coba nih dengan soal latihan. Do you have blah 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 brothers or sisters? Yup, jawaban yang benar adalah any. Karena ini adalah kalimat pertanyaan. Yuk kita coba satu lagi. I want blah 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 sprinkles on my donut. Yes, that's right. I want some sprinkles on my donut. Keren, kalian sudah bisa semakin keren. Kita coba lagi ya. That cafe that cafe doesn't have blah 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 french fries right now. Yup, that's right. The answer is any. If boleh ya. I will move to Surabaya because I have blah 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 friends there. Tapi hati-hati, kadang ada beberapa pelanggaran. Contohnya, would you like blah 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 more coffee? Apakah jawabannya any? Ternyata yang benar adalah some. Would you like some more coffee? Some bisa digunakan dalam kalimat tanya, tapi saat menawarkan sesuatu. Ada lagi nih contohnya. You can come and ask me blah 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 help. Apakah kamu jawab some? Tapi yang benar adalah any. You can come and ask me any help. Any bisa digunakan dalam kalimat positif saat kita tidak merasa keberatan dengan pilihan apapun. Sekian pelajaran kita hari ini. See you next time with another topic. You can like and subscribe me anytime. Bye! Thank you! Okay. Bye. Bye. Bye! Bye. Bye. Terima kasih.